Hai kawan salam jumpa lagi bersama osbirin channel hidup di jalanan kawan saya masih akan terus menghadirkan tentang jalan-jalan yang berada di wilayah kami disini di Ciancur saya perkenalkan satu persatu lintasan dan jalur-jalur lalu lintas baik sebagai jalur protokol maupun jalur alternatif alternatif kali ini jalurnya licin kawan Aduh harus hati-hati di sini permukaan badan jalan ini memang dicor dan ini kalau bukan musim hujan ini naik modun banyak elokan gitu ya biasanya aus rem boros rem gitu kalau dipacu tanpa isirahat bisa-bisa patah cakram selamat menikmati bukan saja air hujan yang membuat badan jalan menjadi licin tapi campuran dari tanah-tanah dan pasir-pasir yang terbawa oleh lajunya air hujan jadi ya bercampur baur lah gitu oke oke sebetulnya saya akan belok harus hati-hati di sini indah memang indah kalau dilihat pemandangannya kawan suasananya memang adem dingin tapi bagi yang baru melewati lintasan ini seperti saya jarang sekali ini melewati lintasan ini dan jarang ada kendaraan yang memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi waduh bisa hati-hati nih ini berkelok dan licin adu-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh hehehe hampir nih saya hampir hampir terpelajat disiwa wow wow help me my friend tolong 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 waduh mau nyebrangi jadi agak gugup ini jalannya yang bener-bener licin licin-licin ya yang yang dari bawah pun tuh yang dari yang kendaraan naik itu juga enggak enggak bisa kenceng kena belok gitu ya hehehe orang yang nyari rumput menjongjong baik gak tahu nanti kalau ada yang kebrus motor atau kendaraan lain mungkin para warga disini juga banyak yang menolong benar-benar licin kawan bukan main ini saatnya naik-naik nanti ada ada katanya sih ada pudunan lagi yang memang tajam gitu ya terus harus waspada benar-benar selain licin juga naik turun ini jalannya emang agak gaji walaupun di pinggirnya anda aman lah gitu ya pesawahan gitu ya tapi yang namanya jatuh ya sakit aja walaupun hujan sama rumpur gitu ya merti iyalah pasti saya tidak mendugakan hujan sih jadi bawa motornya yang kecil tidak membawa kendaraan yang banyak agak gede gitu ya ukuran gede jadi ya begini akhirnya Oke terima kasih kawan sampai ketemu lagi di video berikutnya masih di perjalanan tetap saja kisah kasihnya hehehe kisah kasih kita lah tunggu video berikutnya kawan masih blog jalanan bersama osbirin channel cici ngaki jadi batuk tau piti luun wae hai hai hai